Hai Besti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Besti selamat malam gimana kabar kalian semoga semuanya baik-baik aja ya malam ini aku pengen berbagi cerita lagi cerita kora ya dan ini cerita aku ambil real dari kisah orang-orang yang apa namanya mereka menceritakan ya cerita mereka real kejadian gitu dan kayaknya positifnya itu kenapa aku sampai pengen nge-share ke kalian biar bisa lebih ke dijadikan pelajaran sih ya pelajaran hidup itu langsung aja ya ini dari seorang seorang perempuan yang menulis ini di halaman Facebook aku nggak mau nyebutin namanya cukup kalian dengerin aja ceritanya seperti apa ya sebenarnya apa artinya istri untuk suami gitu katanya jadi ada pertanyaan besar di dalam pikiran dia karena mungkin dia adalah seorang istri ya kita lanjut ketika istri mengingatkan tentang nafkah dan kewajiban yang belum ditunaikan dengan sombongnya suami mengatakan toh selama ini dia yang sudah memberi anak istrinya makan tanpa dirinya dari mana anak istrinya bisa hidup istri habis-habisan disalahin dengan menuduh tidak menghargai keringatnya dan nggak mikirin gimana sulitnya cari uang mungkinkah dia lupa atau pura-pura lupa istrinya sampai berhutang untuk menutupi kekurangan suaminya itu juga terpaksa karena terdesak untuk bayar biaya rawat inap anaknya di rumah sakit membeli lapak untuk suaminya usaha karena tidak ada pekerjaan dan penghasilan untuk biaya sekolah dan madrasah anak-anaknya untuk menutupi kerugian karena suaminya ditipu orang sadarkah jika istrinya sedang berusaha memperjuangkan kehormatan memperjuangkan kehormatannya merelakan hak dari nafkahnya agar suaminya yang selalu punya harga diri bagaimana dengan pendidikan dan keseharian anak-anaknya dengan gampang suami mengatakan itu urusan ibunya untuk mendidik merawat dan mengurus semua keperluan lalu mengapa suami mengungkit dan membahas makan dan minuman yang sudah dia berikan bukankah tugas suami istri ini sudah imbang istrinya melaksanakan tugas secara tunai sudahkah suami menunaikan tugasnya Alhamdulillah istri masih ada orang tua yang selalu membantu kesulitannya mengetahui anak perempuannya berhutang dan hendak berhutang lagi untuk membayar hutang mereka lah yang berada di garis depan dan menjadi penolong orang tua istri juga sebenarnya bukan orang yang berada tapi itulah bentuk kasih sayang orang tua mereka rela memberikan apapun untuk anaknya dan itu juga yang lakukan istri untuk anak-anaknya sebagai seorang ibu istri mencoba membantu untuk meringankan beban suami dengan mencari pekerjaan ketika lapak suami sepi tapi anak-anak menjadi belenggu yang sulit dilepaskan untuk seorang ibu jangankan ditinggal bekerja seharian baru ditinggal satu jam saja anak-anak malah dianterin bapaknya ke rumah ortu ke rumah ortu si istri kalaupun dipaksain tetap di rumah namanya juga bapak tak bisa menjadi ibu jujur saja si istri ragu jujur saja si istri ragu meninggalkan anak-anak dengan suaminya jangan ditanya keseharian suami dan istri yang seperti ini hari-harinya diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan lelah sudah pasti salahkah bila istri menuntut suami untuk lebih giat dan semangat untuk bekerja salahkah jika istri merasa kesal melihat suami membuang-buang waktunya dengan hal yang tidak penting carilah pekerjaan biarlah istrimu yang mendidik dan menjaga anak-anaknya jika memang suami belum bisa wahai suami jika mau istrimu bisa wahai suami jika mau istrimu bisa saja berkeliling kota memungut rongsokan yang berserakan di jalan atau mungkin hanya memakan waktu beberapa jam saja tidak sampai seharian meninggalkan rumah tapi kembali lagi bagaimana dengan kehormatan suaminya tidak suami akan terluka melihat istrinya melakukan itu bukankah seorang istri adalah kehormatan dan kebanggaan suaminya istrimu sangat bangga tidak menjadi istrimu wahai suami terlepas seperti apa dirimu sikap dan perilakumu selama istrimu masih menemanimu dalam keterpurukan dan kesulitanmu itu artinya dia masih menghormati jangan sampai kebersabaran istrimu menjadi sia-sia nah itu dia tadi teman-teman sedikit cerita kisah dari seorang istri ya tapi orang ini tuh membawanya seolah-olah dia menceritakan kisah seseorang tapi entah kadang ada orang dengan caranya untuk menutupi kalau itu bukan kisahnya dia ya seperti itu ya menceritakannya seolah-olah kayak menceritakan kisah orang tapi kadang ternyata kadang ya dan ternyata gitu ya banyakan penulis ya menceritakan sesuatu seolah-olah dia menceritakan kisah orang ada juga yang kayak gitu kan tapi ternyata tuh aslinya mereka kalau kalian memahami mereka menceritakan kisah mereka gitu tapi cuman kayak mereka gak terlalu pengen kayak ketahuan gitu kalau itu tuh kisahnya gitu ya aku harap sih ya gimana ya kenapa aku sampe terniat banget pengen nge-share cerita-cerita kayak gini tuh dan tertarik banget untuk nge-share ini tuh gimana ya ini aku kayak pengen menyampaikan aja sih kepada para perempuan di luar sana yang kayak dia tuh mungkin udah umurnya waktunya nikah ya gak sih terus dituntut juga sama keluarganya harus nikah gitu tapi jodohnya belum dateng gitu dan aku merasa dengan desakan itu dan mereka menggalaukan kesendiriannya itu adalah hal yang lucu sih karena mereka kayak seolah-olah berpikir bahwasannya dengan menikah itu adalah jalan keluar agar selesainya masalah gitu tapi apa ya gak selalu gitu menikah itu bukan menutup masalah masalah bukan tapi menikah itu membuka masalah baru datang ya gak sih ya maksudnya gini iya kalau orang sama orang yang tepat mungkin akan bahagia-bahagia aja gitu meskipun emang kadang ada ujiannya juga tapi gak seberapa ya tapi kalau sama orang yang salah nikahnya gimana tuh ya gak sih pikirin deh dan aku maksudnya nge-share ini tuh cerita orang-orang yang udah menikah kebanyakan seorang istri ya dia tuh kayak nyesek-nyesek gitu sama suaminya gitu karena gak bisa jadi tempat cerita karena perempuan tuh gak tau kenapa perempuan tuh pengen cerita aja guys dan ketika dia apa tidak mendapatkan sosok pria yang dia pengen dalam artian kayak satu aja bisa bisa didengerin gitu jadi pengennya perempuan tuh paling pengennya perempuan itu pasangannya itu menjadi pendengar yang baik gitu itu aja sih nah ya maksud aku buat yang belum menikah nih perempuan-perempuan Indonesia di luar sana ya aku harap kalo kalian denger ini kalian bisa lebih paham lagi lebih apa ya bisa jadikan pelajaran lagi oh ternyata menikah tuh gak gak sebahagia itu loh gitu ternyata tuh banyak banget gitu ujiannya gitu jadi kedepannya kalian bisa mencari yang terbaik gitu paling penting sih jangan jangan ber apa ya aku rasa cinta tuh gak harus sih selalu didasari dengan cinta kalian nikah gitu karena ada juga yang cerita dia cinta dia menikah karena dia cinta pasangannya plus setelah menikah malah tetep nyestek aja gitu karena ternyata suaminya gak bertanggung jawab gak gak soleh gak gak solat lima waktu gitu jadi penting banget ini sih bukan perihal cinta juga sih tapi lebih ke dia soleh ibadah lima waktunya terus sama bertanggung jawab sih yang yang paham agama pokoknya gitu nah buat temen buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang dengerin ini gitu ya yang udah menikah pokoknya ya semoga dengan kisah orang-orang ini kalian bisa intropeksi lagi gitu oh ternyata ada ya yang lebih ini ada ya ada ya yang lebih ujiannya ujian pernikahannya tuh lebih besar daripada aku gitu jadi kayak maksudnya aku harap sih semoga perkawinan-perkawinan yang kayak penuh amarah di dalam pernikahan mereka tuh kayak sering cek cok atau apa mendengar ini tuh jadi kayak lebih intropeksi diri sih tepatnya gitu oke mungkin segini aja dulu aku ini terserah kalau ada yang mau dikomentari silahkan tapi sebaiknya yang positif ya oke besti terimakasih sudah mendengarkan mohon maaf jika ada salah-salah kata wabila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh 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 bye 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 selamat menikmati